Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke, teman-teman, hari ini kita sedang berada di pusat Kota Ciamis Saya diajak sama teman nih, jadi mau ketemu, ketemu siapa kita? Ayuda, Ayuda Ketama Oke, jadi beliau ini? Ketua Umum FNTT Forum gitu ya? Oke, jadi katanya hari ini ada kegiatan sosial gitu ya? Iya, berkenaan modal Oke, ini teman-teman, ini keren sekali, jadi ini jarang-jarang Ayo kita lihat, apa namanya? Oke, jadi mereka ini bergerak atas hati nurani ya? Dan masih muda-muda Jadi ceritanya hari ini mau penanaman modal untuk para pedagang Ketama 5 ya? Di sekitaran sini Jadi, kita langsung ketemu aja di mana? Tuh, Ayuda mana? Ayuda Oh, iya, iya Ini teman-teman, Ayuda ternyata Oke, kita ketemu juga Alhamdulillah Oke Gimana nih, Ayuda? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Wak Feta Oke, jadi hari ini saya diajak sama Giyak, kami kesini Jadi, katanya lagi ada acara Mau ada acara apa nih hari ini kita? Kebetulan kita adakan acara penanaman modal, A Oke Di pedagang Ketama 5, khususnya di wilayah Yogyakarta Sarbat Ciamis Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita Sebagai generasi muda Apalagi menyambut dalam acara Mieling adanya Galuh Mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa kepedulian Serta kemanusiaan Khususnya kepada elemen masyarakat generasi muda Agar lebih termotivasi Ataupun bisa lebih berantusias kembali Bukan hanya kami, tapi kita semua sebagai warga Ciamis Bisa lebih berbondong-bondong untuk kehal-kebaikan Boleh tahu nggak sedikit, saya? Ini ngomong-ngomong ini dananya dari mana nih? Kebetulan kita Karena lagi viral banget nih kan, dananya-dananya takutnya dari mana Kita harus tahu Alhamdulillah, kita disini dimulai dari diri sendiri, A Kita bersama teman-teman, sahabat-sahabat dari OKP Kepemudaan FMPP sendiri Mengumpulkan dana dari hasil usaha-usaha yang sudah berjalan Oke Nah, kita sisihkan buat kepentingan masyarakat Ataupun anggota kita juga yang sudah berdaya Dan sudah mempunyai usaha Kita bantu, kita dorong dengan memberikannya penanaman modal Mantap Berarti ini atas hati nurani ya Alhamdulillah Oke, ini benar-benar manusia yang memanusiakan manusia teman-teman Jadi, mudah-mudahan bisa jadi bahan inspirasi juga buat kita Buat teman-teman juga yang nonton dimanapun Jadi, untuk menolong orang, untuk membahagiakan orang lain Itu tidak harus mengukai ya Kita bisa melakukan dari hal terkesir Kalau kita ada kaos juga yang bermanfaat ya Semoga bermanfaat Dipakai nggak nih sekarang? Dipakai ya Kita ganti baju disini ya Pak, ikut ganti baju Jangan ikut, kita tunggu Oke, itu teman-teman Kepedulian terhadap sesamanya itu loh Keren Ini yang harus kita dukung Sesuatu hal yang baik, hal-hal baik Kita dukung teman-teman Agenda kegiatan ini kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Perluan dimulai Ini Pak, diterima Pak ya Masya Allah Betapa mulianya orang yang memberikan Hartanya karena Allah semata Betapa keridoan kan didapatkannya Betapa mulianya orang yang memberikan Alhamdulillah Bapak yang lebih semangat lagi Pak ya Amin Teman-teman pejuang nafkah Pasti di rumah ini ada anak ikhli yang diperjuangkan oleh Bapak ini Dan semoga bermanfaatnya yang sudah kita berikan Seisi jagad raya dan malaikat Memberikan perlindungan padanya Semoga lebih baik lagi Bisa lebih sukses lagi Manfaat Pak ya Apa nilai perasaannya Pak Gimana perasaannya Bahagia banget Bahagia banget ya Semoga bermanfaat Pak Doen juga nih buat teman-teman semua Semoga bisa lebih banyak lagi memberikan kebaikan-kebaikannya Ini murni ya Murni ini dari pergerakan hati nurani Tidak ada embel apapun Tidak ada unsur apapun Kita bergerak Hanya mencoba menjadi manusia yang sewajarnya memanusiakan manusia Semoga bisa menjadi inspiratif Kita semua harus meniru kebaikan-kebaikan Nah ini ada uang lagi nih buat ibu penambahan modal Dia tangan lah rumah Masya Allah Halo Sini harus disini Sini harus disini Jangan lupa Tidak ada uang lagi bahagia Ibu senang 50 tahun masih semangat nah gini disini kita dapat bukti bahwasannya Ibu ini tetap semangat berjuang ya dia gak tau hari ini bakal dapat rezeki dari Allah juga tapi karena semangat juang Ibu ini Ibu bahagia banget kayaknya semangat Ibu ya amin 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 ya Allah disini kita bisa melihat merasakan betapa bagaimana ketika kita membahagiakan orang lain kita juga bahagia jadi ini udah satu kemungkinan kak Yudhah ketika kita membahagiakan orang lain maka Allah tidak akan membiarkan kita bersedih ini sudah satu kepastian membuat mereka tersenyum iya betul kita juga bahagia lanjut 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 saya punya Masya Allah semangat 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 Hai gue ini namanya rejeki lagi tuh rejeki lagi selamat sukses ini masih muda good-looking eh enggak usah good-looking yang penting banyak semangat kegiatan kita hari ini mungkin simpel sederhana ya Alhamdulillah tapi mudah-mudahan bermakna dan juga bisa menjadi spirit semangat berjuang kebaikan amin gitu ya Udubillahi minasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Malikiya Umiddin iya kanabuduwa iya kanasta'in ihdina sirotol mustaqim sirotol ladinaan amkalaihim goyidil makdubi alaihim walakdolim abilallah barin aros maha ayo kau yang sendiri atau kumaha Johan yang sendiri mantap jadi ini bakal menjadi anak yang sukses-sukses dulu Oke nih Ayuda jadi misi dan visinya teman-teman dari forum ini apa nih Ayuda kebetulan kita juga sedikitnya memberikan sosialisasi kepada PKL-PKL yang di wilayah koserba Ciamis ini bahwasannya kita sebagai manusia harus bisa saling tolong-menolong saling membantu sebaik-baiknya manusia manusia yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya jadi kita memberikan juga bahwa mereka juga siap untuk berjuang bersama-sama kita untuk bersedekah juga Alhamdulillah dengan teman-teman yang lainnya untuk di bidang sosial Pak santunan setiap bulan itu rutin kita adakan jadi berarti teman-teman atau saudara-saudara tadi yang PKL Ayuda istilahnya Sambang itu diberikan edukasi juga nanti ketika ada rezeki itu bersedekah Alhamdulillah siap untuk bersedekah itu komitmen kami bersama pada PKL agar eh kita semua bisa memberi ataupun berbagi itu dimulai dari diri sendiri ya tanpa mengharapkan bantuan juga gitu jadi tetap dalam membentuk memberi itu juga ada nilai edukasi yang disampaikan sehingga memberikan kemanfaatan-kemanfaatan lagi ya jadi nggak putus nih ya berbuat baik teman-teman semua itu nanti akan terus mengalir ke depannya jadi ketika nanti si PKL merasa sudah berhasil dia akan merasa Oh ini saya juga dulu pernah ditolongin betul nah oke selain pergerakan di wilayah kota kayak gini Ayuda ada nggak kayak moda kebloksong atau apalah gitu mungkin kebetulan kita awalnya kita meritis dari tiap-tiap desa lingkungan dari mulai kesempatan sadananya sindangkasi kita bahkan door to door ah kita santunan itu bukan door to door langsung datang ke rumah-rumah bersama teman-teman sambil bersilaturahmi ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa nambah milik nambah rejeki ataupun diberikan umur panjang juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berjuang yang senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oke Ria jadi banyak juga teman-teman di luar sana mungkin yang bergerak di bidang sosial seperti ini kadang-kadang mereka itu merasa minder aku malas kalau kegianlah soalnya banyak orang yang ngomong teks ngapain sih gitu anak untuk teman-teman sendiri Ayuda khususnya menyikapi hal seperti itu bagaimana Cibirana kayak yang gitu kalau Cibirana sudah bagian daripada dinamikasi hidupan Alhamdulillah tapi kita bersama teman-teman berkonsisten dan berkomitmen kita meyakini jika kita bisa membantu orang lain akan menjadi kesuksesan buat kita kunci kesuksesan buat kita untuk kedepannya untuk apa yang kita inginkan semoga senantiasa diridoi alhamdulillah itu mungkin keyakinan kami karena kami juga bukan hanya untuk saat ini saja tapi udah hampir 8 tahun namun mungkin kita alami Alhamdulillah rejeki nggak pernah habis jadi poinnya adalah teman-teman ketika kita melancarkan segala urusan orang lain maka Allah akan melancarkan segala urusan dunia akhirat kita itu udah pasti ya janji Allah mudah-mudahan dengan kegiatan ini khususnya kita sebagai umat muslim ataupun generasi muda bagaimana caranya kita menyongsong dan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan bahwasannya bagaimana cara kita belajar untuk memanusiakan manusia untuk mempertarik persaudaraan persatuan sehingga apa yang menjadi tujuan daripada bangsa dan negara ini bisa terwujud yaitu dengan adanya keadilan sosial kesejahteraan ataupun dengan adanya makmur mudah-mudahan bisa dirasakan bukan hanya buat kami sendiri tapi semua elemen semua kalangan baik itu menengah kebawah juga ataupun khususnya para anak yatim dan piatu ataupun kawan-kawan bisa tergugah juga untuk saling memberi mereka kepada orang-orang yang berhaknya gitu Oke ini nilai-nilai edukasi dan nilai kebaikannya ini banyak olah teman-teman oke mudah-mudahan Ayuda dari teman-teman forum mahasiswa pemuda pasundan ini bisa lebih nanjir lagi bisa lebih berkembang lagi semangat menebarkan kebaikan-kebaikan karena ketika kita selalu berbuat baik maka insya Allah hidup kita berakhir baik mantap Ayuda, sehat? ya 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 ya